Bahrain menjadi negara Arab kedua dalam sebulan setelah Uni Emirat Arab menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah mediasi Amerika Serikat setelah permusuhan selama puluhan tahun. Dan untuk mengetahuinya lebih rinci kita akan ulas dalam Bahrain terpincut Magnet Israel. Bahrain mengikuti langkah Uni Emirat Arab yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada 12 September lalu. Oleh karena itu Bahrain ini menjadi negara Arab keempat yang mencapai kesepakatan dengan Israel mengikuti negara di Jazirah Arab sebelumnya yaitu Uni Emirat Arab, Mesir, dan Yordania. Jika tidak ada halangan Uni Emirat Arab dan Bahrain ini akan bersama-sama meresmikan normalisasi dengan Israel yang dijadwalkan di Gerung Putih pada 15 September 2020 mendatang. Nah dengan normalisasi ini maka Bahrain secara resmi memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu membuka berbagai kemungkinan mulai dari kerjasama ekonomi maupun keamanan tak terkecuali terhadap Iran yang dianggap beberapa negara Arab ini sebagai sumber masalah di Timur Tengah. Seperti diketahui pada 13 Agustus lalu Israel dan Uni Emirat Arab ini mencapai kesepakatan. Damai yang memungkinkan hubungan kedua negara ini menjadi normal dengan membentuk hubungan diplomatik yang baik. Langkah itu pun menuai banyak kecaman mengingat Israel selama ini dianggap sebagai musuh bersama di Timur Tengah. Kemudian Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan mediator dalam perundingan kedua negara ini menulis cuitan terkait hal tersebut di Twitter usai dirinya berbicara via telpon dengan Raja Hamad bin Isa Al-Halifah dari Bahrain dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hari bersejarah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan bahwa keputusan Bahrain tersebut menandai era baru perdamaian. Kemudian juru bicara kementerian luar negeri Uni Emirat Arab Hen Al-Otaiba menyebutkan hal tersebut menandakan adanya pencapaian penting dan bersejarah yang akan memberikan kontribusi besar bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan. Nah Bahrain yang merupakan negara kepulauan kecil adalah rumah bagi markas regional Angkatan Laut Amerika Serikat. Arab Saudi pada tahun 2011 mengirimkan pasukan ke Bahrain untuk membantu memadamkan pemberontakan. Kemudian pada 2018 Arab Saudi bersama Kuwait dan Uni Emirat Arab menawarkan dana talangan hingga 10 miliar dolar kepada Bahrain untuk membantu perbaikan kondisi ekonominya. Sebelumnya penasehat gedung putih Jared Kushner yang juga menantu Trump ini telah secara langsung menemani delegasi Israel ke Uni Emirat Arab untuk membicarakan normalisasi hubungan kedua negara. Kemudian selanjutnya meneruskan tur ke negara-negara di kawasan teluk lainnya ini dengan tujuan menarik lebih banyak lagi negara agar mau mengikuti jejak Uni Emirat Arab meski langkah itu menuai banyak kecaman. Nah pejabat gedung putih Robert O'Brien meyakini bahwa negara Arab dan muslim lainnya ini akan segera mengikuti jejak Uni Emirat Arab dan menormalkan hubungan dengan Israel meski tidak menyebutkan nama negara bagian itu. Tetapi pejabat Israel telah secara terbuka menyebutkan ada beberapa negara nih yang kemungkinan mengikuti langkah Uni Emirat Arab setelah Bahrain untuk membuka akses dengan Israel. Kita lihat di slide selanjutnya. Ya ada Sudan. Jadi pemerintah Sudan menyatakan mereka saat ini sedang dalam penjajakan untuk berdamai dan normalisasi hubungan dengan Israel. Sampai saat ini Sudan masih masuk di dalam daftar hitam Amerika Serikat karena dinilai mendukung terorisme. Alhasil mereka dijatuhi sejumlah sanksi. Kemungkinan Sudan yang juga dalam kondisi krisis ekonomi ini berusaha keluar dari daftar blacklist itu dan mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dengan cara melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Selain itu Sudan dikabarkan ini juga tertarik dengan program pertanian dan manajemen air yang diterapkan Israel. Kemudian ada Oman. Nah Oman ini menjadi salah satu negara yang menyambut baik kesepakatan negara tetangga mereka Uni Emirat Arab dengan Israel. Tapi pihaknya tetap berkomitmen pada haksah rakyat Palestina yang menginginkan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sejauh ini Oman mempertahankan kebijakan netralitas dan selama bertahun-tahun telah memainkan peran mediasi dalam konflik regional. Di slide selanjutnya lagi kita akan lihat. Jadi sementara itu meski tidak mengecam Bahrain yang telah merapat ke Israel, Arab Saudi menegaskan enggan menormalkan hubungan dengan Israel sampai Israel menandatangani perjanjian perdamaian dengan Palestina yang diakui secara internasional. Baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapat teguran dari Raja Salman di tengah pemerintahan Trump yang semakin gencar dan terang-terangan mendukung normalisasi negara-negara Arab dengan Israel setelah Israel bernamai dengan Uni Emirat Arab. Nah Arab Saudi itu ingin melihat solusi yang adil untuk masalah Palestina sesuai dengan proposal perdamaian Arab yang diusulkan oleh kerajaan pada tahun 2002 lalu. Selama ini kebijakan Arab Saudi terkait hubungan mereka dengan Israel ini mengacu pada inisiatif damai Arab tahun 2002. Berdasarkan inisiatif tersebut negara-negara Arab telah menawarkan hubungan yang dinormalisasi kepada Israel dengan imbalan kesepakatan kenegaraan dengan Palestina. Kemudian juga penarikan penuh Israel dari wilayah yang direbut dalam Perang Timur Tengah tahun 1967 serta menerima berdirinya negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Sementara itu keputusan Bahrain yang menormalisasi hubungan dengan Israel mendapat kecaman dari Palestina. Karena tindakan ini dinilai bisa melemahkan perjuangan Palestina yang selama ini dilakukan. Palestina bahkan mengutuk perjanjian damai tersebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Pasalnya pemerintah Palestina khawatir kalau langkah Bahrain yang mengikuti langkah Uni Emirat Arab ini dapat melemahkan posisi lama Arab dalam hubungan dengan Israel. Selain Palestina, kesepakatan Bahrain mengikuti jejak Uni Emirat Arab ini telah mendapat reaksi dari sejumlah negara. Seperti Iran yang mengatakan bahwa normalisasi itu akan memberikan pukulan baru bagi upaya membela perjuangan Palestina. Kemudian ada juga Turki yang mengatakan bahwa langkah itu hanya akan memperkuat Israel dalam melakukan praktik-praktik ilegal terhadap Palestina. Sementara itu Amerika Serikat, Israel, dan Uni Emirat Arab sebenarnya telah mendesak para pemimpin Palestina untuk terlibat kembali dengan Israel. Tapi negosiasi terakhir antara Israel dengan Palestina pada 2014 lalu gagal. Dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menolak untuk memiliki hubungan politik dengan Gedung Putih selama lebih dari 2 tahun dan menurutnya bias pro-Israel. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Seperti kita ketahui Israel dengan Palestina merupakan musuh abadi. Karena kan kedua pihak ini telah terlibat perang sejak ribuan tahun yang lalu. Dan inti dari perdebatan kedua negara adalah perebutan wilayah. Menurut Kiro 7, pada mulanya perselisihan terjadi saat wilayah Palestina yang terletak di sepanjang pantai Mediterania ini dijajah oleh Israel. Negara Israel ini dibuat dari kesepakatan antara kumpulan bangsa-bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Namun sejak awal berdiri Israel dan Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB yang membentuknya langsung mendapat kecaman dari orang-orang Arab di Timur Tengah. Mereka juga mengakui bahwa wilayah yang diduduki Israel di sekitar kota suci Yerusalem sebagai milik mereka. Sejak saat itu hubungan Israel yang didukung Amerika Serikat sementara Palestina yang didukung oleh negara Arab ini terus memburuk. Kedua pihak ini terus terlibat perselisihan dan perang hingga mengorbankan banyak nyawa dan menghancurkan ekonomi. Kemudian pada Maret 2002 Dewan Liga Negara-Negara Arab di tingkat puncak membentuk kesepakatan di Beirut yang berisi rencana perdamaian Israel dengan Palestina atau inisiatif Arab tahun 2002. Salah satu poin dari kesepakatan itu adalah menegaskan kembali resolusi yang diambil pada bulan Juni 1996 pada KTT Arab Luar Biasa di Cairo bahwa perdamaian yang adil dan komprehensif di Timur Tengah adalah pilihan strategis negara-negara Arab yang akan dicapai sesuai dengan legalitas internasional dan yang akan membutuhkan komitmen yang sebanding dengan bagian dari pemerintah Israel. Selain itu kesepakatan itu juga membahas soal penarikan penuh Israel dari semua wilayah Arab yang dijajah sejak Juni 1967 termasuk penerimaan Israel atas negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya sebagai imbalan atas pembentukan hubungan normal dalam konteks perdamaian komprehensif dengan Israel.